Bekas kandang ayam ukurannya 1,5 x 9 meter. Nah itu, saya lahir itu di sana tuh. Buat kesuksesan bagi kami itu, bagaimana kami bisa membina sebuah keluarga itu, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Nah setelah itu, barulah. Mimpinya sudah mimpi untuk menjadi perusahaan cat yang terbesar, sampai mimpi pada saat itu nggak berani ngomong tuh kalau ke orang. Kalau ngomong dikira orang gila kan. Jadi kalau sampai begitu miskin seperti yang Papa alami waktu tahun 60-62 ya, itu nilainya itu lebih rendah dari otoran. Hari ini saya juga tertarik, saya baru tahu Pak Hermanto bahwa ternyata Pak Hermanto juga menikah di usia yang sangat muda. Yes, ya nggak sih? Baru tahu kalau misalnya saya ngomong, saya nikah umur 24 tahun kan. Terus Pak Hermanto bilang, Miss Mary, usia saya 26 tahun, udah punya 4 anak. Benar nggak? Iya kan? Pak Hermanto menikah di usia berapa tahun, Pak Hermanto? Hampir 20 ya. Jadi masih belum pulang tahun ke-20, saya sudah married. Kok bisa, apa membuat Pak Hermanto begitu yakin? Karena kalau bisa dibilang kan sebenarnya usia belum 20 tahun biasanya kan masih belum settle. Bukan hanya secara usia ya, tapi kan secara mindset, kedewasaan gitu. Bagi banyak orang pada umumnya. Ya mungkin saya ini lebih cepat ya untuk matangnya. Salah satunya karena Papa saya. Papa saya ini selalu kalau ketemu saya selalu ngomong, kamu kapan nih marriednya? Kapan married? Pak kenapa Pak? Anak kok ingin Papa cepat married gitu. Terus Papa ngomong, kalau kamu sudah married, ya, itu kamu punya tanggung jawab akan jauh lebih besar. Karena kamu harus memikirkan untuk istri dan juga kalau sudah punya anak, akan mikirkan anak-anaknya bagaimana. Nah, kalau sudah punya tanggung jawab yang besar, nah, kamu pasti akan fokus di dalam bekerja. Karena kamu tidak akan keluyuran, kamu ke clubbing atau ke club gitu ya. Jadi seumuran saya sampai sekarang ini saya nggak pernah ke clubbing atau keluar malam-malam. Jadi ya umur jam 9, 9.30 ya saya sudah tidur. Dan itu sudah menjadi kebiasaan ya. Nah, jadi makanya terus saya sama anak-anak saya juga sama lah kalau sudah lulus. Sekolah yaudah, yuk married aja. Married kok siapa? Tapi kan banyak tantangan ya Pak Hermanto. Pertama tantangan terbesar menurut saya meyakinkan calon istri dan keluarga dari calon istri. Gitu bahwa, bahwa ya kita mampu walaupun usianya masih muda. Bener nggak? Ya. Jadi mungkin karena saya juga nggak pernah pacaran ya. Jadi saya begitu ketemu istri saya, itu saya, wah ini pasti bisa jadi istri saya nih. Jadi saya langsung fokus, saya bener-bener fokus dan saya dengan gigih untuk berjuang melawan begitu banyaknya kompetitor ya. Tapi akhirnya, ya akhirnya saya memenangkan ya. Memenangkan dan sampai sekarang kita saling melengkapi dan sudah punya empat anak, empat menantu, tiga belas cucu. Wow, wow. Oke, oke. Saya tunjukin Pak Hermanto ini ntar ya. Nah, ini fotonya? Wah, ya. Itu foto waktu masih, itu merit tahun 82 ya. Merit tahun 82? 82, bulan Maret. Nah, kalau yang tahun 2018, itu istri saya ini kan hobinya memang traveling dan suka foto. Jadi kami setiap beberapa tahun gitu, mesti dengan, dengan ini, apa kan, buat post-wedding. Jadi foto-foto saya di negara-negara lain ini memang banyak sekali. Karena kami mengajak grup kan ya. Yes, yes. Tapi masih awet muda, nggak kelihatan berbeda. Padahal itu udah 82 berarti udah berapa, berapa puluh tahun itu kan? Bener nggak? Iya, iya. Jadi kami married sudah 38 tahun ini. Wow. Oke. Dan ini adalah foto keluarga besar ya, yang tadi Pak Hermanto bilang ada cucunya. Oh iya, ini sama seluruh anak, menantu, cucu, dan papa mama ya. Yes. Ada berapa anaknya Pak Hermanto? Anak saya 4, menantu 4. Cucu? Cucu 13. Kalau papa mama saya, anaknya 5, menantu 5, terus punya cucu 20, cucu menantu 17, dan cicitnya 38. Wow. Nggak banyak keluarga di Indonesia bisa seperti ini ya. Kalau setiap Imlek kumpul semua itu, banyak semuanya itu kumpul ya. Tapi kalau Pak Hermanto nikah muda, dan akhirnya Pak Hermanto juga ingin anak-anaknya nikah muda juga ya Pak Hermanto? Yes. Ya itu, karena kalau sudah menikah mereka akan lebih fokus dalam bekerja ya. Iya, iya. Dan itu terbukti. Apakah sebenarnya itu rahasianya untuk bisa sukses di show model? Terbukti ya karena sekarang ini dari semua anak-anak saya, menantu, terus juga keponakan-keponakan saya, saudara-saudara saya, ya semuanya menjadi pengusaha yang benar-benar berintegritas, menjaga reputasi. Jadi nggak ada tuh yang nakal sampai minum-minum narkobahan segala, nggak ada. Jadi ya itu didikan dari papa mama yang luar biasa menurut saya. Iya. Jadi turun-temurun Pak Hermanto dididik dengan baik, dan dengan bekal itulah Pak Hermanto mendidik anak dan juga cucunya ya. Iya, karena arti sebuah kesuksesan bagi kami itu bagaimana kami bisa membina sebuah keluarga itu, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Nah setelah itu barulah kita bisa sukses di dalam berbisnis. Karena waktu berbisnis pun kita juga sosok yang berbahagia, kita juga memikirkan bagaimana yang bisa memberi makna kepada banyak orang. Memang sehingga bisnis-bisnis kami juga semuanya so far so good gitu ya. Iya, iya. Nggak pernah turun ya selalu Pak Hermanto selalu bilang walaupun dari bawah tapi selalu naik terus. Naik terus. Amin. Tapi Pak Hermanto, kan kenapa saya membuat program ini Zero to Hero? Karena saya selalu percaya hidup itu kan selalu naik turun. Kadang kita dibawa terus kita berusaha akhirnya kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kadang hidup ini juga memberikan kita ujian dan juga cobaan yang membuat kita mungkin mundur sejenak. Atau mungkin juga membuat kita sedih, membuat kita terpuruk gitu. Kalau dari saya lihat kan Pak Hermanto sepertinya orangnya sangat optimis. Ya kan semua naik-naik terus gitu. Apalagi kayaknya semua yang diidam-idamkan itu berhasil. Dan selalu tercapai. Oke. Tapi ada nggak sih saat-saat di mana Pak Hermanto merasa bahwa nggak punya jalan keluar? Saat-saat yang sulit banget dan serasa ya nggak bisa melakukan apa-apa? Kalau di dalam bisnis, saya kalau mengalami suatu permasalahan yang sangat berat, itu kami akan mencari solusi-solusinya dan strateginya apa itu bersama dengan tim. Bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dan itu biasanya membuat kita akan jauh lebih hebat lagi di kemudian harinya. Jadi memang saya yakin kalau kita ini di kondisi apapun yang lagi paling bottom di bawah itu, itu adalah kesempatan untuk bisa naik kepada next level lagi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa terus menjadi yang terbesar dan the best-nya gitu. Karena semua bisnis yang saya masukin, itu di dalam visi dari Tankop Holding, kami harus menjadi yang nomor satu atau minimal di nomor dua. Jadi kalau kami tidak bisa mencapai posisi nomor satu atau nomor dua, kami akan keluar dari bisnis tersebut. Itu adalah komitmen. Yes. Oke. Kenapa? Jadi kadang-kadang kalau... Kan butuh proses, maksudnya untuk sebelum sampai nomor dua kan at least kita harus nomor sepuluh dulu, nomor lapan dulu gitu. Oh yes. Oh kadang saya bisa nomor seribu itu. Tapi progres setiap tahunnya, kami punya pertumbuhan harus lebih tinggi dari pertumbuhan secara national growth dan juga pertumbuhan dari kompetitor. Jadi saya yakin kalau yang kompetitor dan national growth-nya itu kami pertumbuhnya bisa berkali lipat, itu pasti dalam masa proses, mau proses itu dalam lima tahun, proses itu sepuluh tahun, proses itu dua puluh tahun, akan kami lalui agar kami bisa menjadi yang nomor satu atau nomor dua di bidang tersebut. Jadi contoh misalnya waktu di Avian kan kami juga mulai dengan delapan belas karyawan, mimpinya sudah mimpi untuk menjadi perusahaan cat yang terbesar, sampai mimpi pada saat itu enggak berhenti ngomong itu kalau ke orang. Kalau ngomong dikira orang gila kan. Cuma delapan belas karyawan mau jadi yang nomor satu, itu mimpi di siang bolong. Tapi kami enggak, kami stay. Kami gimana caranya? Dari tahun ke tahun naiknya itu bisa berkali lipat, bisa double, bisa triple pada awal-awal itu. Sehingga setelah tiga puluhan tahun, kami sudah menjadi salah satu perusahaan cat yang terbesar di Indonesia, dan sampai saat ini pun masih bertumbuh ya. Jadi sebelum COVID ini kami masih bertumbuh delapan belas persen. Padahal kami sudah menjadi yang terbesar, masih tumbuhnya delapan belas. Sehingga kami punya view untuk kedepannya sudah melihat Asia ini. Jadi sudah enggak lihat Indonesia lagi. Jadi bagaimana nih kalau di Indonesia kita punya perusahaan sudah menjadi yang terbesar, kami akan expand kemana-mana supaya pertumbuhannya tetap terjaga di double digitnya itu. Dan sekarang juga menjadi 40 besar perusahaan cat di dunia? Iya itu waktu ulang tahun yang ke-40. Waktu ulang tahun yang ke-40. Saya browsing di internet, wow size saya kok pas ini di nomor 40. Number yang sangat bagus gitu ya. Jadi bagaimana ini pada 10 tahun ke depan kami bisa masuk ke Big Ten, dan akhirnya bisa masuk di yang salah satu yang terbesar juga. Tapi ukurannya sudah dunia ya. Betul. Dan itu bukan hanya dari segi cat aja ya. Kalau kita melihat ada perusahaan di Ten Corp itu ada di foodnya juga, Meraja Lela di Indonesia, di property juga, hospitality juga, networks juga, health and beauty juga banyak. Ya tapi nggak ada yang pernah nyangka bahwa owner dari semua itu lahirnya di kandang ayam. Ya, betul. Pak Hermanto lahir di kandang ayam. Ya. Jadi memang papa saya pada tahun 59 itu kena PP10, itu WNA kan tidak boleh berdagang di Indonesia. Nah pada saat itu toko yang di Singosari, toko Polo Wijo, itu terpaksa harus ditutup, terus dijual dengan harga yang super murah lah. Seperti kondisi tahun 98 ya, nggak ada yang mau beli, akhirnya harga itu kan nothing gitu. Jadi papa menjual rumah, menjual sepeda motor, waktu itu punya sepeda motor tahun 59-60 itu ya. Terus uangnya kan cuma sedikit banget, nah itu harus mau kembali ke China, nunggu kapal, tapi kapalnya nggak datang-datang. Karena yang kapal pertama sudah berangkat, yang kedua nggak datang-datang, jadi akhirnya terus papa mutuskan, ya sudahlah kita di Indonesia aja, akhirnya tinggal di Emperan Gunungkawi selama 6 bulan. Terus karena nenek saya dari mama itu kasihan, di papa mama kepaksa karena ngeliat anak masih bayi segala, tinggal di rumah mertua selama 1 tahunan. Nah pada tahun 62, papa mutusin, udahlah kita sewa rumah di Kota Malang aja. Nah itu yang disewa itu gang bekas kandang ayam ukurannya 1,5 x 9 meter. Nah itu saya lahir itu di sana tuh. Jadi benar-benar mulai dari nol ya. Jadi papa ini benar-benar secara reputasi, tidak pernah nyalain orang, tapi kondisi yang membuat papa kembali ke titik nol, tapi papa tidak pernah minta-minta. Tapi papa sering bercerita ya, kamu jangan sampai menjadi orang yang miskin. Karena kalau kamu menjadi orang yang miskin, kalau berjalan, itu nggak berani. Muka ini melihat mukanya orang nggak berani, harus menunduk. Jalannya menunduk. Kalau kamu melihat muka orang, nanti kamu dikira mau pinjem uang. Jadi nggak berani. Jadi kalau sampai begitu miskin seperti yang papa alami waktu tahun 60-62 ya, itu nilainya itu lebih rendah dari kotoran. Kotoran itu masih diambil, masih dibuat untuk pupuk. Kalau orang kita miskin nggak dilihat. ulem-ulem selama dua tahun. Ulem-ulem itu undangan ya, undangan. Itu selama dua tahun nggak pernah terima sama sekali. Jadi banyak sekali ya pelajaran-pelajaran, sharing-sharing. Papa kan suka bercerita. Jadi kami semua keluarga, hidupnya sampai sekarang pun ya sederhana. Jadi bagi kami, semua itu hanya titipan ya. Jadi kami nggak pernah hidupnya berfoya-foya. ya hidup seadanya. Terus bagaimana bisa kita berbuat, berusaha ini yang mempunyai makna untuk banyak orang. Jadi ya ajaran-ajaran papa luar biasa sekali. Karena papa tidak hanya ngomong, tapi papa melakukannya. Jadi kami anak-anak ini melihat dengan mata sendiri setiap hari apa yang dilakukan oleh orang tua yang demikian hebatnya, tanpa pernah mengeluh. Papa mama tidak pernah mengeluh. Itu luar biasa. Dan dari sejak kecil juga sudah diajarkan untuk tidak menikmati kesenangan yang memang belum layak untuk dinikmati. Betul. Jadi papa saya pada tahun, waktu saya masih kecil-kecil, itu juga selalu bercerita. Coba yuk lihat tuh ya. Orang bisa ya beli mobil, tapi kredit. Papa bingung. Mobil, sedan, kredit. Gimana ya? Nah itu kadang-kadang cerita-cerita itu kan membuat kita itu jadi mengerti ya. Oh kita ini kalau untuk sesuatu yang memang tidak bisa memberi kita penghasilan, ya kalau belum waktunya ya jangan sampai kredit, sampai kita membeli barang-barang konsumtif gitu ya. Itu dengan tidak langsung cerita-cerita itu yang membuat kami ini jadi mengerti gitu. Seperti halnya merokok juga sama. Merokok itu nggak pernah ngelarang anak, nggak merokok atau apa. Tapi saya bersyukur semua keluarga kami itu nggak ada yang merokok. Karena ceritanya mudah aja kalau masuk ke satu restoran atau masuk ke depot gitu ya. Itu mesti, wah ini ada yang merokok, kita sebelah sana. Wah ini ada yang merokok sebelah sana. Lama-lama kan anak-anak ngerti, Pak di sana merokok, kita ke sana. Oh Pak di sini merokok, kita ke restoran. Lama-lama nggak ada itu terbesit mau merokok. Karena merokok itu bau, bau, penyakit, dan nggak enak gitu. Betul, betul. Ya karena kan anak-anak melihat apa yang dirasakan dan dilalui oleh orang tuanya. Bener nggak? Iya, betul. Iya. Saya kalau ada masalah, itu biasanya sih saya bisa naik ke atas genteng. Papa nggak mau dirawat, Papa nggak mau dilatih, nggak mau dipijat, karena semuanya berbau uang, Papa nggak mau semua. Saya kalau mau semua, karena sekarang saya bisa, saya bisa. Ah, lah sangat bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati, tanpa hijaunya tumbuhan. Ah, demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.